Menurut gue, penekatan yang dilakukan Tekno dengan memasukkan chipset yang mid-range, kelas mid-range, mungkin mid-premium, itu udah pas. Kenapa? Karena... Gue gak berani beli klik phone yang gue tiga generasi sebelumnya. Walaupun dia baru generasi pertama, tapi gue apresiat dengan kalau dilihat kan sebenarnya tampilan layarnya tuh... dia lebih fullscreen ya, gitu. Sebenarnya dan ini jadi salah satu poin keunggulan yang nanti mungkin kita bisa bahas. Halo semuanya, gue Welcome to the Grid, bareng gue Rangga. Dan gue Panji. Ini penampilan perdana nih. Penampilan perdana. Nah, di depan kita nih udah ada tiga buah flip smartphone, flip phone. Panji lagi pake apa pak? Xiaomi Mix Flip. Xiaomi Mix Flip sama... Z Flip 6 Samsung. Iya, tapi sekarang ini lagi dipake istrinya. Istri lah. Gue sekarang lagi nyobain juga, Techno Phantom Vifluten. Sekarang kita tuh mau ngomongin, kira-kira gimana sih flip phone, flip smartphone itu perkembangannya tuh udah sampai mana sih? Tapi jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, design, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga insight-insight yang ada di dalamnya. Yaudah, lanjut kita ngomongin flip phone sekarang perkembangannya tuh udah sampai mana. Untuk dari segi hardware, kalo dari pengalaman lo, penggunaan lo, kurang lebih gimana sih Samsung Z Flip 6 sama Xiaomi Mix Flip itu sekarang? Oke, kalo hardware kan sebenernya sama ya. Samsung dan Xiaomi, dua-duanya ini pake Snapdragon 8 Gen 3. Jadi, prosesor flagship dari Snapdragon yang dimasukin ke, apa namanya, smartphone lifat gitu. Yang kerasa sih, prosesor kenceng emang cenderung lebih panas di smartphone yang bodinya kecil gitu. Kalo Samsung ini kan udah 6 generasi, sementara Xiaomi kan punya Mix Flip ini baru yang pertama, generasi pertama. Dan langsung koinjenet with Leica, dan menurut gua Xiaomi cukup catch up ya, dengan apa namanya, dari sisi software. Walaupun ini unit yang gua pake ROM China kemarin, belum di ROM Global. Eh tapi ada kan Globalnya kan? Globalnya ada. Globalnya nggak ada, tapi ini yang ROM China. Iya, dan sayangnya nggak masuk Indo. Oh iya bener. Secara resmi. Sementara kalo Flip 6 udah lebih matangnya tuh secara, secara global dan secara lokal di Indonesia juga. Betul. Support dari Globalnya dan udah resmi beredar di Indonesia jadinya udah lebih matang lah ya. Betul. Secara hardware, secara mungkin sekarang juga ada TKDNnya juga udah resmi dari Indonesia juga kan. Betul. Apa perakitan dan lain-lain jadinya harusnya sih udah lebih matang, udah 6 generasi juga banyak trial and errornya juga buat Flip 6. Sementara untuk, apa namanya, buat Xiaomi Mix Flip ini, catching up juga lah ya. Catching up, walaupun ini baru generasi pertama, tapi gua apresiat dengan kalo diliat kan sebenernya tampilan layar. Sebenernya tuh dia lebih fullscreen ya gitu sebenernya. Dan ini jadi salah satu poin keunggulan yang nanti mungkin kita bisa bahas. Sebenernya banyak ya approach-approach kayak Motorola kan juga. Iya, Motorola Razr, terus Honor Magic Flip gitu kalo nggak salah. Terus Huawei juga udah kayak gini gitu. Oh iya. Walaupun nggak masuk ke Indo gitu. Terus kalo gua liat sekarang Flip Phone itu juga pilihannya makin banyak nih. Makin kesini makin banyak. Brand-brand yang dulu mungkin belum berani buat bikin Flip Phone atau foldable lah bisa dibilang. Sekarang udah mulai berani nih. Mungkin contohnya salah satu yang lagi gua cobainnya, apa namanya, Tekno Phantom di Flip. Ini udah Flip juga dan ya first try juga lah ya, first try juga. Dan ini generasi yang pertama tahun lalu ya padahal ya. Mungkin tahun ini harusnya disiapin juga. Benar udah ada yang generasi keduanya gitu. Brand-brand gua liat kayak ZTE terus apa lagi ya, Honor ya. Honor tadi udah. Ada banyak brand-brand Android lain yang mulai masuk ke foldable terutama yang Flip Phone ini. Terus kita pengen ngomongin tentang software optimalization ini. Kalo untuk di, kita ngomongin mungkin untuk yang Samsung sama Xiaomi dulu ya. Iya. Karena mereka punya layar yang, layar depannya tuh lebih besar kalo si Tekno Phantom kan nggak. Jadi layar lebih besar, mereka bisa buka aplikasi Androidnya itu di layar depannya langsung. Menurut gua dari dua ini lebih optimal yang mana? Kalo dari optimalisasi sebenernya Xiaomi ini di luar dugaan lebih easy lah ya, lebih seamless. Karena banyak aplikasi yang udah langsung bisa diakses dari layar depan. Karena rasionya udah. Iya rasionya udah 16.9 dan itu persis kayak layar HP yang dikecilin sebenernya. Dan ini kan jadinya layar yang kecil di sini tuh sebenernya kayak widget doang gitu tampilannya. Jadi layar apa namanya, layar HP utama plus ada widget yang di samping itu sendiri gitu. Jadi sangat optimal. Tapi Samsung juga karena tadi softwarenya udah lebih mateng dengan UI yang udah lebih mateng. Dia punya Good Lock yang bisa memungkinkan tadi kan shortcut untuk aplikasi-aplikasi favorit. Dia juga sempat pakai Flip 5 sebentar sih. Dan Good Lock itu ngebantu banget sih maksudnya. Ngebantu banget? Good Lock itu bisa bikin, ya buka akses lebih banyak lah buat aplikasi-aplikasi. Walaupun sebenernya gue waktu itu nemu lah beberapa aplikasi yang masuk ke layar depan itu jadi berantakan. Belum optimal, oke. Layoutnya ya? UI nya itu jadi berantakan gitu. Tapi gue belum nyoba nih di Flip 6 apakah udah ada penyempurnaan atau belum. Tapi kayaknya sih ya kalau gue lihat mungkin masih ada lah yang belum ini lah. Mix Flip juga sempat ya kayak aplikasi Maps. Iya sempat, aplikasi Maps ada yang kayak glitch gitu. Tapi kemarin udah sempat dapat update langsung udah hilang. Oke oke jadi secara software pun sebenarnya balik lagi tergantung ke masing-masing brand juga ya. Optimalization software nya sendiri masing-masing ya HyperOS dari Xiaomi sama One UI itu juga punya masing-masing ininya lah. Punya masing-masing penyempurnaannya tuh jalan-jalan masing-masing dan kayaknya setiap naik setiap generasi udah makin matang juga secara software. Kalau gue bilang disini pengalaman berbicara. Karena apa? Karena Z Flip ini kan udah generasi ke-6 ya. Jadi dia udah punya optimalisasi yang lebih baik. Dengan fitur-fitur yang kemarin di Galaxy AI pun ketika kita ke launch event tuh diperagain use case nya Z Flip sih kan lebih nyaman gitu untuk penggunaan sebagai handphone flip. Karena lu bisa pakai yang Live Translate itu. Terus banyak-banyak hal-hal yang memang disini tuh belum ada gitu sebagai smartphone lipat yang lain gitu. Use case Live Translate itu juga emang kayaknya kepake banget dan memanfaatkan form factor. Iya benar jadi sebuah use case yang orang mungkin kepikiran ah cuma gimmick doang tapi kalau lu sebenar-benar menggunakan itu sebagai temen traveling lu gitu itu akan kepake sebenarnya. Itu ya pengalaman berbicara. Ini sama kayak ibaratnya kalau masuk kerja ini orang yang udah senior berpengalaman gitu. Dia udah tahu selah-selahnya gitu. Tapi yang lain mungkin lagi masih ngejar tapi dia punya semangatnya tinggi, IPK nya bagus. Pengalaman 6 tahun tuh nggak bohong lah. Nggak bohong. Samsung 6 tahun disini udah main. Hal-hal yang bisa dilihat yang orang brand lain belum melihat gitu. Betul-betul. Seiring ke jalanan baru akan ketahuan oh ternyata bisa disini. Bisa diginiin, bisa diginiin gitu. Iya benar. Terus yang gue pengen omongin lagi adalah mungkin flip foldable. Kalau nggak tahu gue masih ada di persepsi gue fold itu lebih maskulin. Foldable, foldable yang form fold. Lebih maskulin tapi kalau flip phone itu lebih feminine. Jadi secara persepsi itu kayak flip phone itu kayaknya lebih cocok buat cewek. Sekarang sih nggak ya. Maksudnya kalau dari desain dan warna kayaknya yang ditawarin dari brand-brand yang ngeluarin HP flip itu udah lumayan berimbang ya. Betul. Walaupun memang dari use case itu kelihatan memang masih banyak cewek gitu. Gue aja akhirnya ini pun dipakai istri gue karena seneng. Yang ini juga maksudnya pilihan warna hitam ini silver shadow. Ini ada ungunya, ada putih gitu. Lipsticks itu juga ada warna ceria-cerianya tetap ada. Benar. Ada yang maconya juga tetap ada lah gitu. Cocok pak, cocok aja. Dan maksud gue sekarang kalau dulu mungkin generasi awal kelihatannya iya emang kayak cocoknya lebih buat cewek, lebih buat fashion. Benar, benar. Tapi kayaknya makin kesini menurut gue makin-makin natural. Oh apalagi sekarang si flip 6 itu juga secara bahasa desain lebih deket ke S24 Ultra yang kotak. Benar, benar. Dan ada penegasan di ring kameranya itu kan juga lebih maco sebenarnya bukan manis. Iya, gue lihat perbandingan sama flip 5 pun juga flip 5 itu lebih round-out, ini lebih tegas. Agak boxy, iya. Boxingnya dan pilihan warna finishingnya kan dia juga lebih made ya. Bodinya sama... Walaupun ya kalau casing yang ini ya cewek sih ya gitu. Iya, kalau casing. Casing rakyat ini sehingga diak. Aksesoris iya benar. Aksesoris banyak yang bisa dimainkan lah. Kalau polosan kayaknya yang silver shadow-nya sih terutama menurut gue warnanya enak lah. Dan udah ya balik lagi kayaknya udah enggak persepsinya udah mulai geser bahwa flip 1 itu... Cukup-cukup berimbang. Dan menurut gue sekarang kayaknya penggunaan smartphone flip yang clamshell gini ya. Yang flip itu lebih ke pasti ngincernya sebagai orang yang pakai handphone kedua. Iya. Tadi gue mikirnya bahwa ini bisa dipakai sebagai... Tapi kalau gue, gue nggak bisa pakai handphone ini satu doang gitu kayaknya. Karena di beberapa case gue kepakainya ketika misalnya di perjalanan itu lebih gampang. Kayak ngakses lagi pesen gojek. Lagi ngeliat men. Lagi layar depan. Layar depan. Ngebalas WA gitu. Tapi tetep aja kalau lo scroll kan tetep pengen dibuka kan untuk scroll IG gitu-gitu. Ya walaupun bisa lewat layar depan. Cuman nggak se... apa namanya... Nggak seoptimal ketika lo pakai layar dalemnya gitu. Ya buat gue yang ngantor pakai kereta gitu. Sempat pakai ZV5 itu kayak buat dengar musik dengar apa. Nah itu, itu enak banget bener. Experiensnya kayak bawa battery player gitu. Iya. Bahwa ini cuma tinggal dari layar depan semua. Mesen gojek aja bahkan bisa kok dari layar depan gitu. Gue pernah bikin video yang ZV5 seharian nggak buka layar. Dan maksud gue itu memungkinkan bahwa bisa walaupun painful juga sih lama-lama. Cuman kalau mau dibilang bisa ya bisa. Bisa. Mudah-mudahan yang ini nyusul ya. Tekno yang generasi berikutnya. Harapannya dia udah nggak sekedar widget gitu aja. Jadi full layar. Tapi ngeliat perkembangannya sih mungkin ke arah sana ya. Kayaknya. Kita belum pernah lihat. Tapi mungkin pasti brand-brand lain pun seperti Tekno pasti menyiapkan gitu. Untuk layar depan yang mungkin lebih fungsional. Daripada sekedar widget. Terus kalau masalah durability nih. Durability itu sekarang gimana sih buat flip phone-nya. Lo udah pake nih berapa lama. Dulu gue pengalaman pribadi sih. Gue sempet beli Fold 3 udah berapa tahun yang lalu. Itu dua kali ganti layar. Jadi gue dua kali frame. Dan abis itu gue sempet agak. Bukan trauma sih sebenarnya. Tapi kayak mikir lagi gitu loh. Kalau mau beli Flip atau Fold kayak. Aduh. Bisa sih diganti dapet SK. Tapi. Ada capek ya tuh. Lo masih bolak-balik. Iya. Sisi center dan lain-lain. Nunggu bolak-balik. Itu masih. Masih kepikiran gitu kadang-kadang buat gue. Kalau sekarang gimana sih. Lebih. Gue mungkin. Memulai dengan statement bahwa pemakaian smartphone yang foldable. Flip maupun Fold ya. Itu yang pengalaman terbaiknya adalah tanpa casing sebenarnya. Menurut gue. Tapi. Lagi-lagi ya gitu. Cuman. Gue harus kasih. Misalnya kasih credit tuh Samsung. Yang udah tadi balik lagi pengalaman berbicara. Karena. Dia udah punya IP rating kan. Yang bikin lo sebenarnya safe juga gitu. Kemarin gue liat ada beberapa creator yang. Uji coba. Bahkan. Si. Boleh gak sih. Ketuji itu kemarin. Nyemplung kolam renang gitu. Dia pakai slow motion. Itu kan. Bener-bener. Dia udah sangat-sangat. Nyaman ya. Jadinya. Aman banget. Ketika. Lo pakai di kondisi-kondisi ekstrim. Nah. Sementara kan kayak. Xiaomi ini belum ada IP ratingnya gitu. Walaupun gue yakin. Gak ada. Gak ada IP rating. Jadi. Tapi biasanya itu. Gue gak tau lah. Pasti. Masalah sertifikasi itu lebih. Lebih urusan bayar atau gak bayarnya. Cuman. Tetep lo ngerasa. Oh ini belum ada IP ratingnya. Gue akan bawa hujan-hujanan gitu misalnya. Persepsinya. Tetep gak aman gitu ya. Iya. Persepsi. Karena gak ada jaminan gitu. Walaupun ya. Kalau kena air kan. Biasanya tidak tercover garansi ya. Dan yang satu lagi. Ini kan juga. Maksudnya bukan badan resmi. Bener. Jadi lu gak punya rasa aman untuk. Ya tadi. Memakai dengan kondisi yang. Cukup ekstrim gitu. Jadi lu. Gue akan selalu casingin sih. Pastinya. Walaupun. Ya. My best experience. Pake foldable tuh gak pake casing sebenernya. Sama. Kalau Chris tuh sekarang gimana sih. Chris. Nah. Itu yang menarik. Kenapa akhirnya gue memutuskan. Untuk beli Z Flip 6 itu. Secara resmi di Indonesia. Jadi pertama kali gue beli. Flipnya Samsung. Karena. Dia secara hardware. Yang punya peningkatan. Signifikan. Sangat signifikan. Terutama decrease. Lipatan layar dalam tuh. Udah gak terlalu. Udah. Udah gak ada. Udah gak ada. Kelihatan banget gitu. Jadi itu. Kudos tuh Samsung ya. Yang udah tadi berpengalaman. Si karyawan senior tadi. Yang udah melakukan penyempurnaan. Sebenernya. Di seri-seri sebelumnya. Flip 5. Dan yang sebelum itu masih berasa banget kan. Masih. Masih berasa banget. Gitu. Dan bahkan kalo lu pake yang di Xiaomi pun. Sebenernya masih kerasa. Gitu. Disini lebih. Disitu udah sangat-sangat ini sih. Menurut gue. Kayak. With naked eye itu gak akan keliatan banget. Tapi emang di. Apa ya. Certain angle tuh. Nyaris gak keliatan sih. Bener. Dia udah. Dia udah. Tentu keliatan. Tapi. Bahkan. Bahkan Flip sama Fold. Menurut gue lebih bagus Flip. Untuk Chris nya. Yang tahun ini ya. Flip 6. Jadi. Masih keliatan. Masih keliatan sama kayak Fold 5 gitu. Tapi. Ya. Dia udah. Keren banget sih menurut gue. Kemudian. Mungkin. Terakhirnya. Pengen ngomongin. Affordable. Flip smartphone. Oke. Kita lihat juga kan. Harga ya. Selain. Samsung dan Xiaomi. Ini kan. Bisa dibilang kategorinya tuh. Premium lah. Premium. Premium banget. Premium Foldable. Atau Flip smartphone. Harganya. Range nya tuh dia. Flexible range lah. Maksudnya. 15 sampai 20 juta lah ya. Kurang lebih ya. Dengan segala storage dan. Option apa. Ininya. Nah. Sekarang. Tekno. Udah. Ini udah. Udah. Udah cukup lama sebenernya. Tapi dia. Main di. Segment mid range ya sebenernya. Segment. Premium mid range. Iya. Secara experience juga. Flip Fold nya tuh kerasa. Menurut lo gimana nih. Untuk. Peluang. Affordable. Flip smartphone nih. Kedepannya. Menurut gue justru. Arah yang bener tuh. Perkembangan ya. Walaupun. Ngertilah. Smartphone. Flip dan Fold itu. Biasanya. Positioning nya. Di brand itu. Pasti high end gitu kan. Tapi. Gak harus menurut gue. Karena. Kalau lo kasih chipset yang. Tadi. Yang paling kenceng. Lo akan. Repot untuk. Ngademin nya. Sebenernya. Karena lo gak akan pakai. Gue gak pernah pakai ini. Buat nge game. Buat apa. Karena. Dia panjang gitu. Gak nyaman. Biarpun. Biarpun sih. Ini juga udah ada. Vapor chamber. Bener. Tapi kan. Gak nyaman gitu. Gue pakai. Game ya udah. Handphone yang biasa aja. Apa namanya. Caddy bar gitu. Kenapa harus. Apa namanya. Pakai di flip ini. Nah jadi. Menurut gue. Pendekatan yang dilakukan. Tekno. Dengan memasukkan. Chipset yang. Mid range. Kelas mid range. Mungkin mid premium. Itu udah pas. Kenapa. Karena. Lo sebenernya gak butuh. Performance segitunya. Selama. Lo optimal di kamera. Iya. Optimal di UI. Gak nge lag gitu. Jadi kasih RAM yang. Optimal lah gitu. Kasih kamera yang bagus. Layar depan yang bagus. Jadi. Udah. Sebenernya gitu. Jadi. Harapannya sih sebenernya. Kalau ada. Dari Xiaomi. Ataupun Samsung. Ataupun brand-brand lain. Yang masukin. Kayak Oppo juga. Kita pernah. Ini ya. Ada fine entry kan. Di flip. Ya bener. Yang tahun lalu kan. Gitu. Kalau misalnya. Pendekatannya tuh gak harus gitu. Dan main di harga. Yang mungkin. Lebih affordable. Menurut gue. Akan. Laku sih. Di pasaran. Kenapa enggak gitu. Dan. Ya. Kayaknya. Kelihatan. Pasarnya udah mulai bergerak ke situ. Bener. Brand-brand. ZTE Honor. Tekno. Itu udah mulai. Pada gue liat. Walaupun masih di luar sih. Udah mulai banyak ngeluarin. Flip phone yang. Harganya mungkin. Sekitar. 399 dollar. Gitu. Atau 499 dollar. Di mana mungkin. Kalau sampai sini ya. Di bawah 10 jutaan. Pasti. Akan menarik sih. Kedepannya. Menurut gue. Gue nunggu juga sih. Phantom yang. Mudah-mudahan ya. Ada penerusnya. Yang tiba-tiba. Mengebrak. dengan harga ngasih setengahnya gitu kan. Iya tapi dengan layar yang depan yang mungkin udah mirip kayak, apa namanya, punya Samsung atau punya Xiaomi gitu. Karena gini sih menurut gue, kenapa gue beli Xiaomi Mix Flip, kenapa gue beli Z Flip, itu gue pengen cobain. Artinya ada curiosity, penasaran. Tapi kan nggak mungkin semua orang yang penasaran punya budget sedalam itu untuk beli handphone di atas 10 juta. Nah, menurut gue sih Tekno kalau misalnya, atau brand-brand lain lah yang main di harga, di bawah 10 juta dengan memanfaatkan penasarannya orang gitu. Karena kan barang-baru beda ya. Walaupun misalnya lu bisa aja penasaran nyobain Z Flip yang generasi 3, generasi 4 yang mungkin harganya udah jauh. Itu menarik juga tuh. Controversi kan harganya. Gue nggak berani beli flip phone yang 2-3 generasi sebelumnya. Karena tadi dari segi warranty dan layar. Maksudnya kalau misalkan smartphone flagship 2-3 tahun yang lalu gitu, gue mau beli yang candy bar, menurut gue masih nggak apa-apa nih. Benar, benar. Tapi kalau flip, jujur gue ada ngerinya gitu kalau beli yang misalkan udah 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu yang pasti garansinya udah tangus, kalau ada apa-apa bakalan ribet. Iya, benar. Dan ganti layarnya bukan semurah yang biasa kan pasti. Makanya itu menurut gue Samsung lagi-lagi ya pengalaman tadi. Dia kan banyak punya program trade-in yang memang menjaga tuh, maintain konsistensi dari pengguna flip dan fold sebelumnya yang untuk trade-in ke generasi yang terbaru. Dan itu harus di maintain sih dengan brand-brand yang lain yang kalau mau main, misalnya Xiaomi tahun depan misalnya mau masukin, menurut gue worth to consider lah dengan skema seperti itu. Mungkin seri T-nya gitu ya. Iya, T. Bukan T ya. Flip T. Flip T, maybe 2 tahun depan nggak tahu lah kita. Menarik ya ini pembahasan, kira-kira tadi kan gue ngomong flip phone tuh sekarang tuh udah kayak gimana sih kondisinya. Dan ternyata setelah dibahas, emang potensial masih gede banget lah ya. Banyak, masih ceiling tuh ininya masih, room to play-nya masih banyak banget buat brand-brand main di segmen flip ini ya gitu. Jadi kalau ngambil kesimpulan, ke depannya nih, lo bakal tetap pakai flip phone nggak? Sebagai smartphone utama atau sebagai daily driver? Jujur gue beli mix flip, gue beli Z flip, itu untuk menjawab rasa penasaran gue dan rasa penasaran gue sudah terjawab sebetulnya gitu. Jadi karena hari-hari gue sebenarnya pakai fold gitu kan ya. Dan agak kesulitan beradaptasi ketika gue pakai 2 handphone foldable. Mungkin salah satu aja ya. Jadi kalau gue mau pakai salah satu dari flip ini, gue harus jual yang ini. Jadi gue nanti pikir-pikir dulu deh. Kira-kira mau menerusin yang mana. Kalau lo sendiri gimana? Kan udah pakai? Gue udah pakai Phantom ini, gue tapi nggak pakai sebagai daily driver. Jadi gue pakai sebagai pendamping aja. Pendamping aja. Menurut gue kalau buat pendamping sih buat gue pribadi, smartphone utama gue candy bar sih ini aja ya, menyenangkan aja ya. Maksudnya gue tetap bisa pakai sekali-sekali buat, ya tadi use case di kereta. Ini gue tetap bisa pakai karena layar depannya biarpun kecil tapi tetap bisa buat playin musik. Jadikan musik player, tambahan. Jadikan musik player dan lain-lain. Kedepan gue mungkin malah penasaran pengen nyobain yang layarnya gede gitu. Mungkin nanti akan ada, tapi nggak, mungkin nggak dalam tahun ini lah. Mungkin 2 tahun lagi atau setahun 2 tahun lagi gue masih daring juga sih untuk beli flip phone yang emang lebih fungsional tadi. Lebih fungsional. Siapa tahu Techno yang next generationnya, kita tunggu lah. Jadi setelah pembahasan tadi, kalian kira-kira gimana nih? Makin penasaran nggak sama flip phone dan pengen nyobain nggak sih flip phone? Tulis aja ya di kolom komentar. Boleh juga kalau misalnya mau kasih harapan misalnya smartphone flip mana yang mau dimasukin di Indonesia, siapa tahu kan ada yang nonton dari brand-brand. Silahkan tulis di komen. Sip, sekian dari Degreed. Like videonya kalau emang suka. Subscribe ke channel Degreed juga. Dan follow Instagram kita juga di Degreed.co.id. Oke Degreed Channel. Bye. Bye.